Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian Rumah berpuluh belum tentu janjikan kebahagiaan Nelofa Kuala Lumpur pengacara dan artis popular Nor Nelofa 33 mengaku Suami Haris Ismail 27 banyak mengajar dirinya Erti bersyukur dalam mendakap rezeki Nelofa berkongsi nasihat Haris dalam siaran langsung Bersama pelakon putri Sarah Liana yang tular di tiktok baru-baru ini Saya sangat faham terutama apabila awak kata dulu Rezeki melimpah tetapi masih rasa tak cukup Dalam case saya Saya pikir dengan adik beradik ramai keluarga besar Jadi mungkin untuk emak ayah fokus dan bercerita mengenai kesyukuran Ada setengah perkara tak dapat difahami Tetapi saya banyak belajar daripada suami saya Dia banyak sedarkan saya mengenai aspek kesyukuran Keluarga saya menjadi saksi daripada saya tiada apa-apa Sehinggalah pada tahap ini Bila ada orang baru masuk dalam hidup saya Daripada sudut pandangan dia Persipas saya jadi berbeza katanya Mengulas lebih lanjut Nelofa menceritakan bagaimana Haris atau lebih dikenali sebagai Puritz Mengubah perspirasinya terhadap erti syukur yang sebenar biarpun Sekecil Zara Haris selalu minta saya banyak bersyukur Sebab karena apa yang Tuhan beri kepada saya Tak macam orang lain Suami Cakap orang lain yang minat dan sokong saya Apabila mereka doakan saya Ia juga dianggap satu rezeki Katanya Nelofa sedar anggota keluarganya mempunyai ramai peminat Dan perkara itu tidak dianggap sebagai rezeki sebelum ini Haris Jika ada benda paling kecil yang dia dapat Dia sangat bersyukur dan menghargainya Bagi saya Perkara itu sangat mudah dan biasa Namun apabila suami Zahirkan rasa bahagia dan syukur Lama-lama saya sedar mungkin inilah apa yang orang lain akan rasa Apabila mendapat sesuatu Secara tidak langsung saya banyak belajar cara Manusibah dan fikir semula bahwa sebenarnya Katakanlah Kalau Tuhan bagi kita rezeki yang besar Duit yang tidak pernah putus Rumah berpuluh-puluh Berpuluh buah Tetapi semua itu belum menjanjikan kebahagiaan Menjanjikan kebahagiaan Kebahagiaan akan datang daripada Keberatan dalam punca Rezeki dan sifat yang ada rasa syukur Katanya ekstra Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati